Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 per 7. Untuk drawing putaran pertama dilaksanakan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada drawing ini dilakukan oleh eksekutir direktur AFC Divisi Kompetisi, Sin Mendil. Hasilnya, timnas Indonesia akan bertarung dengan Brunei Darussalam. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar dalam dua lag. Yakni pada tanggal 12 Oktober dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dalam drawing ini, ada 18 negara yang ambil bagian untuk lolos dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya ada 9 negara yang lolos dari fase tersebut. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dari babak ini. Setelah lolos dari babak pertama, 9 negara akan bergabung dengan 27 negara yang lolos otomatis ke babak kedua. Round pertama mempertemukan tim Sidet melawan non-Sidet. Pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Indonesia masuk dalam pot 1 bersama Taiwan, Yaman, Afganistan, Maladewa, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Pot 2 yang berisi tim Sidet bersisi Makau, Mongolia, Bangladesh, Laos, Brunei, Timor Leste, Guam, Pakistan. 1, 2, 3. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax